Rekaman video seorang perempuan yang mengaku sebagai pedagang KG5 di pasar Ilir Palembang diancam istri Wakapolda Sumatera Selatan viral di media sosial. Dalam video tersebut, sang pedagang mengaku tak bisa berdagang lagi setelah mendapatkan ancaman dari istri Wakapolda itu. Namun setelah dikonfirmasi pada yang bersangkutan, insiden tersebut ternyata terjadi pada 2012 lalu dan sudah diselesaikan dengan jalan damai. Perempuan yang ada dalam rekaman yang beredar luas di media sosial diketahui bernama Evita Sari, 28 tahun. Dalam video berdurasi 14 menit tersebut, Evita tak bisa berdagang lagi setelah menegur wanita yang mengaku sebagai istri Wakapolda Sumsel. Dalam video itu, ia juga mengatakan telah meminta maaf pada yang bersangkutan namun tetap tak bisa berjualan. Setiap kali menjajakan jaga dagangan, selalu ada preman atau satpol PP yang memintanya untuk berhenti bekerja. Terkait video tersebut, selah dikonfirmasi Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Selatan Kombes Supriyadi angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa video yang kini beredar merupakan video lama. Kasus ini tak ada kaitannya dengan istri Wakapolda Sumsel saat ini, yakni Brigjen Pol Rudi Setiawan. Sementara istri Wakapolda Sumsel yang dimaksud Evita Sari dalam videonya adalah istri Wakapolda Sumsel yang menjabat pada tahun 2012. Kasus ini juga telah selesai pada tahun 2012 silam. Supriyadi menjelaskan, dua hari setelah kejadian antara Evita Sari dan istri Wakapolda Sumsel tersebut telah berdamai. Bahkan Evita Sari telah kembali berdagang bakso seperti sebelumnya di Pasar Ilir. Video kejadian ini, atas kejadian ini maksud saya Evita Sari juga telah membuat laporan di Polresta Bespalembang. Ada ibu-ibu parkir di lokasi saya tempat jualan. Saya udah bilang sama ibu itu, bu, bu jangan parkir di sini, bu, ini mau jualan. Enggak dek, saya cuma sebentar aja jawab ibu itu. Setelah ibu itu datang, bu, kok ibu lama, tadi kan ibu ngomong ibu gak lama, cuma sebentar. Saya ini mau jualan, bu, yang lainnya udah jualan semua. Terus ibu itu gak terima, gak terima saya tegur. Langsung dia jawab, saya ini istrinya Wakapolda, berani kamu menegur saya. Kamu belum tahu berurusan dengan siapa. Ya saya gak tahu ibu itu siapa. Dia kan gak tepat janji, dia ngomongnya sebentar parkir di sini, di tempat saya. Malah dia lama, saya kan mau jualan. Lalu ibu itu ngancem saya. Saya pastikan kamu gak akan bisa jualan lagi di Pasar 16 ini. Saya pastikan kamu gak akan terlihat lagi di Pasar 16 ini. Lalu ibu itu moto wajah saya di fotonya. Setelah saya jawab, tersalah saya apa, kok saya gak bisa jualan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya F.P. Tasari mau klarifikasi masalah ribut dengan ibu mantan ibu Wakapolda Julkarnain tahun 2012. Itu sudah selesai. Sudah selesai dan kami sekarang sudah berhubungan baik dan saya sekarang sudah bisa jualan. Masalah itu sudah selesai 7 bulan yang lalu. Dan masalah ini tidak ada hubungannya dengan Pak Rudi Setiawan, ibu Rudi Setiawan, selaku Wakapolda yang sekarang. Tidak ada hubungannya sama sekali. Nah hasil penyelidikan sementara penyelidik, patut diduga memang itu tidak memuat keadaan fakta sebenarnya. Baik itu fakta lapangan maupun fakta publik. Oleh karenanya nanti akan ada langkah-langkah setelah lakukan polisi. Tentunya akan diperlukan dan sebagai penyelidikan untuk melakukan kuatnya teknologis dan seperti itu. Keterangan sikap seperti ini. Kemudian yang berikut juga bahwa yang bersambutan ibu ini sebenarnya sudah menjelaskan permasalahannya sudah klip. Dengan yang berkonflik waktu itu dan sudah diminta supaya itu tidak di-share. Tapi dengan perkembangan hari ini itu akan di-share. Dan ini akan kami perlu langkah-langkah setelah lakukan lagi. Terima kasih telah menonton!